Hidup di daerah yang jauh dari pusat kota menjadikan saya lebih semangat dalam meraih cita-cita saya. Sarana dan prasarana menjadi hambatan utama bagi para generasi muda menuangkan aspirasinya kepada bangsa Indonesia. Dilansir dari berbagai informasi, para generasi muda bangsa Indonesia banyak sekali memiliki potensi yang tinggi dalam segala bidang. Hal ini bisa kita jadikan sebagai senjata untuk meningkatkan taraf pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara menyediakan wadah bagi para generasi muda menuangkan aspirasinya kepada bangsa Indonesia demi mewujudkan Generasi Emas Bangsa Indonesia al-2045. Seperti program advokasi yang telah saya buat, yakni Pekat Sida. Pengembangan bakat para generasi muda yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk menuangkan aspirasi kepada para generasi muda yang ada di pelosok desa. Harapan saya dalam advokasi ini bisa membantu para generasi muda menuangkan aspirasi dan hasil karyanya agar bisa berkontribusi untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Saya, Bapak Siksa Putra Pratama Finalis Putra Putri Pendidikan Jawa Timur Tahun 2024. Siap berkontribusi dalam Putra Putri Pendidikan Jawa Timur. Putra Putri Pendidikan Jawa Timur muda, cerdas, berkarakter.